Pang, terlipak dung-dung, pang-pang-pang-pang Cerita hati di bulan ramah Dan setiap cerita berkesan di hati Aduh, alhamdulillah nih masih sehat semua ya menjalankan puasa Ini mau dibantu apa nih saya mumpung di bulan puasa nih baik nih Nambah-nambah pahala gini Mau dibantuin apa, bersih-bersih beliin apa Ini mumpung bagus ini Kan kebetulan ini saya gak puasa Pak Ustadz Tapi untuk mengganti saya gak puasa Saya bantu-bantu orang Pak Ustadz Biar gak betalah Itu marah Alasannya apa kok sampai gak berpuasa Saya itu bukan puasa karena lupa Pak Ustadz Lupa karena hari ini ternyata sudah memasuki bulan puasa Pak Ustadz Kamu harap, kamu melupakan diri itu mah Nih bar, orang itu kalau lagi berpuasa Batah, batah harus ada alasannya seperti yang Ui bilang Tapi orang yang mungkin tidak berpuasa pun ya tetap harus beramal ya Ui ya Ada golongan yang memang boleh tidak berpuasa, wajib berpuasa Ada juga yang memang tidak berpuasa juga boleh sama sekali tuh Ui Ada karena sakit seperti tamu kita nanti Ada karena menyusui Seperti tamu kita Ada juga yang mungkin nanti hamil Mungkin berpergian gitu Bepergian atau pekerja berat Tuh makanya mending langsung ditanyain aja nih Salah satu contoh Ini sehat Tamu saya yang istimewa hari ini Ristitagor Mama ini udah harus dibilangin Papa kerja masih nyusul aja Ini kan saat ini sedang menyusui Alhamdulillah Karena insya Allah udah 4 bulan ya 4 bulan sudah Nah terus kemudian eksklusif Asi eksklusif Apakah Ristit kemudian memutuskan untuk tidak berpuasa atau ingin tetap juga berpuasa Pasti awalnya sih sebelum-belum puasa pengennya kan tetap bisa berpuasa Tapi ternyata ngelihat Arkana sekarang 4 bulan kebutuhan dia buat asinya banyak Takut malah kasihan sama dianya gitu takut gizinya takut apanya Dan di Islam kan gak apa-apa kan kalau misalnya gak puasa Tapi nanti kita di akhir bayar vidya ya Jadinya ya aku milih buat gak puasa dulu Berbicara soal membayar vidya Apakah pada saat hari ini kita tidak berpuasa lalu membayar vidya hari ini Ataukah kita membayarnya nanti setelah Ramadan selesai Kalau Rasulullah dulu prakteknya seperti itu Kalau hari ini gak puasa Maka Rasulullah menganjurkan sorenya cari orang yang perlu disantuni Ketika berbuka Iya ketika berbuka disantuni Berapa besar santunan itu? Sehari makan Sehari makannya kita akan ya Sehari tiga kali berarti ya Tiga kali tapi standar kita Jangan standarnya orang lain Kalau misalnya standar saya makan ayam, pagi, siang, pakai daging, sore Atau senilai berapa misalnya Ya gitu misalnya Senilai misalnya sekali makan 30 ribu, 40 ribu ya sudah itu kali tiga 100 ribu gitu ya Walaupun kewajibannya dua kali Oh didobelkan Maka Barang siapa yang melebihkan maka kelebihannya kembali kepada dia Maka sebaiknya Kalau Rizitakur gak mungkin sekali makan 20 ribu 30 ribu gak mungkin Pasti pakai jus pakai yang lain Karena kamu ambil aksi kan Buang Terulah 50 ribu Berarti 150 ribu Dan itu tidak memberatkan bagi kita Tetapi pahalanya dua Satu karena memberi orang lain Kedua juga menjalankan perintah Vidya sudah terbayarkan pada saat buka puasa Lalu kemudian kalau misalnya Resti harus di bulan-bulan lain Di luar bulan Ramadan harus tetap mengkodoknya tidak? Enggak Kalau sudah Vidya Gak perlu Karena kalau sudah pakai sepatu gak usah pakai sendal Iya Karena ada orang yang dobel Enggak Gak ada dobel-dobel Jadi Vidya sudah menggantikan itu gitu ya Menggantikan puasanya Jadi atas alasan apa Reasonnya apa Kenapa dia tidak puasa itu Kalau karena safar Maka dia harus mengganti di hari yang lain Dengan puasa Kodoknya Kalau Resti waktu dulu hamil Sempat berpuasa juga atau gak berpuasa? Enggak sih kalau hamil gak puasa Tapi aku ya aku gak tahu Kalau bisa dibayarkannya di setiap hari besoknya Jadi waktu aku dikumpulkan itu Jadinya pas sebelum lebaran Baru dibayarkan kediahnya Boleh juga Jadi diakumulasi Boleh Diakumulasikan itu Boleh di bulan Ramadan Boleh di luar bulan Ramadan Oh gitu Soalnya waktu itu aku pikir sebelum lebaran Karena ayatnya Dia harus mengganti di hari yang lain Hari yang lain itu ya Hari apapun ya Kapanpun Di Ramadan atau buang ini Kalau praktiknya Rasulullah dulu Karena memang kondisinya beda ya Tidak ada Dumpet-dumpet Apa Sosial seperti sekarang Itu gak ada Maka langsung Hari itu juga Tapi sekarang juga boleh diakumulasikan Bentuknya itu harus uang Atau kita boleh juga memberikan makanan Boleh Boleh bentuk uang Tetapi Uang itu keberapaan itu ya Panitia dalam bentuk makanan Karena tidak boleh Dikasih handphone Gak boleh Gitu Iya lah Pausa Orang masih makan handphone Bolehnya kita langsung Misalnya gini Kita tahu mungkin ada tetangga kita Ada di sekitar kita Tiba-tiba ada pengomis Atau tukang sapu Misalnya gitu ya Yang bersihin di sekitar rumah Kita langsung memberikan kepada dia Ideanya adalah Urutannya adalah Saudara terdekat Kalau kita ada Uwa Ada Pak De Ada Budi Ada Terdekat dalam hal Letak Nasab Nasab Kalau kita ada Pak De Budi Ponakan segala macem Itu Itu dulu ya Kalau gak ada Maka Tetangga terdekat Kalau gak ada Baru Agak Mana yang diprioritaskan Tapi kriterianya apa nih Kriterianya dia miskin Karena Vidya itu To'amu miskin Vidya itu Makanan untuk orang miskin Boleh kita membayar uang Tapi uangnya nanti Harus diberikan dalam bentuk Makanan pokok Boleh beras Jagung Apa yang Makanan pokoknya Kamu apa? Sagu Misalnya Saya Saya singkong 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 Amar rawon Harus sesuai yang kita makan sehari-hari ya Berarti kita Kalau kayak saya ini berarti Enaknya itu nyerahinnya pas tanggal-tanggal tua gitu Jadi mie instan yang saya serahin kan Karena menyesuaikan dengan makanan saya gitu Pak Ustadz mungkin Boleh tapi semuanya lain-lainnya Anak puas banget Oke Resti Selama Resti Tidak berpuasa ini kan kita sedang berbicara Tetap berpahala Tetap menjalankan ibadah Walaupun tidak berpuasa gitu ya Nanti saya pengen tahu kegiatan apa sih yang dilakukan Walaupun tidak berpuasa di bulan Ramadan ini Selain satu ini kita akan ungkap Dan ada satu tamu istimewa lain yang akan kalian hadirkan Tetap bersama kami di Cerita Hati Ramadhan Karena setiap cerita berkesan di hati